Halo KoFriends, di sini ada soal di mana seorang anak ingin mengukur kedalaman suatu sungai dengan menggunakan radar sebagai alat pengukur. Radar mengirim sinyal terhadap dasar sungai, di mana waktu antara pengiriman dan diterima kembali sinyalnya adalah 4x10-6s. Jika indeks bias air adalah 4 per 3, dan cepat terambat radar di udara adalah 3x10-8mps, kita diminta untuk menghitung kedalaman sungai tersebut. Pertama kita tuliskan yang diketahui dari soal, yaitu T atau selang waktunya, yaitu 4x10-6s, lalu ada N air atau indeks bias air, yaitu 4 per 3, dan ada V udara atau cepat terambat radar di udara, yaitu 3x10-8mps. Di sini yang ditanyakan adalah H atau kedalaman dari sungai. Untuk menjawabnya, pertama kita cari dulu V air, dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan persamaan dari pembiasan gelombang bunyi. Di sini persamaan pembiasan gelombang bunyi sendiri berlaku di mana N dikalikan V itu tetap, jadi N1 dikali V1 sama dengan N2 dikali V2, di mana N1 adalah indeks bias dari medium pertama, V1 adalah kecepatan bunyi di medium pertama, N2 adalah indeks bias di medium kedua, dengan V2 adalah kecepatan di medium kedua. Berarti di sini bisa kita tuliskan medium pertama itu air dan medium kedua itu udara, jadi bisa kita tuliskan N air kali V air sama dengan N udara dikali V udara. Di mana di sini kita tahu bahwa N udara adalah 1, tadi N air adalah 4 per 3, dan V udara adalah 3x10-8mps. Kita tinggal substitusikan saja di sini nilainya, dan kita dapatkan nilai V air adalah 2,25x10-8mps. Jadi ini adalah kecepatan radar di dalam air. Selanjutnya kita akan mencari S total atau jarak tempuh total yang ditempuh oleh radar selama selang waktu tadi ya, di mana di sini jarak tempuh sinyal adalah S total, di mana S total adalah V air dikali T. Di sini kita anggap bahwa kecepatan radar itu konstan, jadi kita bisa gunakan persamaan GLB atau gerak lurus beraturan. Di sini yang kita gunakan V air karena di sini radar itu ditembakkan di dalam air, jadi yang kita gunakan adalah kecepatan radar di dalam airnya. Nah, kita tinggal substitusikan nilai yang diketahui dari soal, dan kita dapatkan bahwa S total atau jarak tempuh sinyal totalnya itu 900 meter. Selanjutnya kita akan mencari H atau kedalaman sungai, di mana di sini kita gambarkan bahwa permukaan atas yang warna biru ini adalah permukaan atas sungai, lalu garis coklat yang di bawah ini adalah dasar sungai, di mana S total sendiri adalah jarak dari ditembakannya radar dari permukaan sungai ke dasar sungai, kemudian kembali lagi ke permukaan sungai. Karena di sini waktu yang kita gunakan adalah waktu dari dikirim sampai kembali. Artinya, S total itu 900 meter adalah jarak bolak-balik panah merah ini, sehingga bisa kita tuliskan bahwa S total itu 2 kali kedalamannya, atau 2H, dan kita dapatkan H adalah S total dibagi 2, di mana nilai H adalah 450 meter, jadi kedalaman sungai adalah 450 meter. Begitu ko friends, sampai jumpa di soal berikutnya. Terima kasih telah menonton!